hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi ya kita cari hiburan ini Bang Oji TV keren banget kontennya luar biasa menghibur sekali guys apa ya menghibur kita yang lagi kecapean menghibur kita yang lagi apa ya stress karena kerjaan nafas kemarin kita nonton Bang Oji TV itu kayak lupa kalau kecapean gitu ya jadi temen-temen ayo nonton channel kita keren dan hasilannya itu menghiburkan diri kita ke teman-teman lanjut apa ini upete guys temenin aku masak-masak yuk waktu tadi pagi neneknya dari anak suami aku neneknya dari anak suami kamu siapa itu neneknya anak suami kamu nenek-nenek keluarga kau lah udah itu capek aduh mikirkan kultur-kultur keluarga kau enggak ada yang betul kau sebut iya dibikinin menu dari petai kayak gini guys terhubung petainya bau jadi disini petai petainya bau taruh minyak wangi petai kau itu biar keluar dia malam minggu capek kali kulihat kau ini bakalan aku panggang kalau udah langkah selanjutnya disini kita susun kurang lebih sekitar 500 gram cumi asin harus disusun guys harus berbaris cumi kau itu harus kalau udah kemudian tinggal kita tuang ke dalam wadah yang lebih besar masukkan juga cumi yang nggak ikut barisan tambah cumi yang ikut barisan masukin aja udah hiu hiu masukin nah serai jeruk nipis dan juga daun jeruk tinggal diaduk-aduk aja sampai cuminya nggak kecium bau amis ya guys udah ini tinggal kita tusuk-tusuk pakai tusukan sate kayak gini setelah itu tinggal kita celupkan ke dalam minyak panas dan disini cuminya tinggal kita tusuk satenya kalau udah masak telan aja goreng aja tapi jangan sampai kematangan ya guys cukup baga kering atau setengah mateng kayak gini guys setengah mateng guys tinggal kita angkat kemudian tiriskan langkah selanjutnya kita siapkan kurang guys sekitar satu kilo cabai keriting merah kemudian siapkan cabai keriting itu jangan kau semuting cabai itu ya diberikan aku semuting nanti lama-lama cabai rawit domba tinggal dihaluskan semua bumbu kalau udah langkah selanjutnya disini petai yang udah kita panggang kita potong-potong kecil-kecil kayak gini ya guys Oh iya untuk petainya jangan lupa dibuang kulitnya ya guys kalau udah langkah selanjutnya bijinya diambil petai tuh bijinya diambil jangan kulit aku punya ya disini aku bakalan tumis bumbu yang sudah dihaluskan setelah semua bumbunya masuk kemudian tinggal kita aduk-aduk sampai bumbunya ini tercium harum kalau bumbunya masih bau kentut belum itu tercium harum disini aku bakal tambahkan sasa msg sasa msg terbuat dari tetes tebu pilihan sehingga sangat aman untuk dikonsumsi Oke kalau udah ditambahkan sasa msg tambahkan juga sasa kaldu kalau udah tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya guys sampai bumbunya tercampur merata dan meresap seperti ini ya guys setelah bumbunya tercampur merata dan meresap kayak gini tinggal udah kita kasih lah mamak aktualitas udah meresap lah itu ha saksak kualinya kuantar buat mamak mertua udah simple masak simple ala bbf aku salpok banget sama penjual krepes ini karena aku salpok nengok kau ngapain gua suruh wak ini pakai corong merah disini untuk varian rasanya super duper banyak banget guys sampai aku pusing untuk memilihnya dan aku memutuskan untuk satu krepes itu itu dua varian rasa ya pertama aku beli taburan kerikil untuk topinya yang kedua itu taburan pasir ya guys taburan pasir tinggal sewa tembok aja udah eh kok sewa pula tinggal beli temboknya aja udah bangun rumah kok di krepes tuh akhirnya udah jadi juga nih guys langsung aja diliput-liput ini sama bapaknya walaupun harga krepesnya murah tapi disini tuh rasanya enak banget guys enak banget pastinya nah langsung aja nih guys dibungkus sama bapaknya pakai kertas minyak ini ya kemudian dimasukin plastik udah jadi deh kalian wajib banget coba ini guys karena kapan lagi dapat krepes yang enak ini dan murah iya krepesnya memang enak karena bapak itu yang buat kalau kau yang buat kalau kau yang buat kalau kau yang buat